Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik para pemirsa sekalian kembali lagi di podcast santri Oke sebelumnya kami mohon maaf terlebih dahulu karena sudah lama tidak mengupload video podcast santri ini ya Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa bikin video podcast santri lagi Dan sekarang kita kedatangan tamu Yaitu yang lagi viral di tiktok Hasan Jufri Dimana beliaulah yang membuat video-video langgaplah disebut konten kreator di tiktok Hasan Jufri Nah ini dia Mungkin boleh diperkenalkan diri Anda dulu Baik Perkenalkan nama saya Alwan Uzaki Saya dari Perumahan Dan saya disini sebagai tim multimedia Sebagai editor dan konten kreator Wah ini hebat sekali ini Coba pertama Bagaimana perjalanan Mas Alwan Kok bisa jadi multimedia di Hasan Jufri Oh jadi waktu itu di tahun 2019 sebelum pandemi itu Sebelum kita jadi yang namanya multimedia kita tuh jadi laundry dulu ya Pas dia itu saya ketepatan punya sepupu yang mana dia tuh ingin yang namanya Boyong Pas ketepatan sekali itu sepupu saya itu jadi tim multimedia Dan di HMM ini kan perseratannya kalau mau Boyong Ya mau Boyong itu harus yang namanya punya kader Pengganti gitu ya Iya penyakit Pas banget nih sepupu saya lagi nyari ya kan Pas lagi nyari tuh Gak punya pian lain Saya ditawarin Mau gak jadi tim HMM gitu Yang megang komputer ya Dalam hati saya sih Kayaknya agak menarik nih Boleh lah Akhirnya disitu saya dididik disana Dari sebelum pandemi Dididik akhiran Setelah itu langsung ada pandemi Pas tahun 2020 itu saya sudah mulai jadi tim multimedia resmi Ya sudah resmi jadi tim multimedia Disitu awal-awal masih jadi editor biasa Masih jadi tukang edit foto Gitu lah Banner Ya seperti itu Dan Tiba-tiba pas sudah jadi masjid ini Pas sudah masjid sudah jadi Itu atasan saya Yang namanya Ekeri Sandi Itu Menintahkan saya untuk Menghidupkan TikTok TikToknya untuk diaktifkan gitu Karena pas itu TikTok masih minus Gak ada postingan sama sekali Kosong gitu lah Kayaknya kita rawat TikTok itu dari nol Ya Dari nol tuh Dari yang minus penonton Kita update Sampai sekarang Oh berarti TikTok Hasan Jufri itu baru Tercipta Atau terbuat Pas mas Alwan ini jadi HMM Sebenarnya sih Kalau gini ya TikTok itu sudah ada Sebelum saya Content creatornya Itu postingannya Postingan biasa-biasa saja gitu Cuma Salawatan Terus fotonya Kiai gitu Akhirnya Pengikut Cuma seribu gitu Cuma ada para alumni Saja tahu Oh Hasan Jufri nya TikTok ya gitu Tapi updateannya gak ada gitu Cuma sekedar Gabut-gabut doang gitu Pas dia itu Langsung Atasan saya bilang Ini ya lanjutin TikTok nya Buat Agak rame gitu lah Daripada Segitu-segitu mulu Oh siap Hanya di Buat lah Video pendek Apalah Dan konten seterusnya itu Dan untuk sekarang Untuk follower TikTok nya Sudah berapa? Sekarang sih masih 12.700 Oh dari seribu itu ya? Iya Dari mulai seribu pengikutnya Wah Ternyata mas Alwan ini Hebat sekali Pemerintah Ini Yang patut dicontoh oleh Para pemerintah semua ini Dan untuk sekarang Masih tetap berjalan TikTok nya Alhamdulillah masih berjalan Dan untuk Live ini Ini yang lagi viral ini Dari para-para penonton Setia Hasan Jufri Ini selalu penasaran Ini yang nyepil-nyepil Itu siapa Yang megang live itu? Yang sering menjadi host live itu Siapa? Nah ini baru saya Ini orangnya ini Mas Alwan inilah Yang menjalankan live Hasan Jufri Biasanya itu Nah itu Kok bisa Ada keinginan untuk live itu? Gimana itu? Pertama Ya Gimana ya Kita itu Dari ajakan TikTok pertama TikTok itu Pasti ada fitur Kalau ada video kita Yang sudah lebih dari 5.000 Live viewers Itu nanti TikTok akan Ngasih fitur Video Anda sudah Melebihi dari 5.000 ya kan ya Buat live Untuk mengundang Penonton baru gitu Dan meningkatkan viewers Ya Itu Itu dari fitur TikTok nya Pertama kita Pusing Mau live apa gitu Akhirnya Pas kita punya kepikiran Kita tuh Mau live Tiap malam Kamis Kegiatan jam far Itu udah wajibnya Kita live Itu kita nge-live Untuk Semua penonton-penonton Di rumah Siapa tau Kangen sama anaknya Mau lihat anaknya gimana Kita lihat dah Kita spill tuh Teman-teman Santri Yang kita spill ini Spill itu Kita spill Dan alhamdulillah Kegiatan itu pun Kita lanjutkan terus Karena banyak penonton Dan juga banyak yang minta Mau nge-live lagi Live lagi dong Live lagi dong Akhirnya kita Live lagi Tambah lagi waktunya Waktu ziaroh Jumat pagi Subuh Abis subuh Kita live lagi Nah gitu Dan juga Belakang ini Kalau ada acara-acara khusus Selain live di Youtube Kita juga live TikTok Karena katanya sih Kebanyakan episode di TikTok Ya gitu Ya memang sekarang TikTok itu Lagi viral-viral Yang sekarang Orang itu Daripada nonton Youtube Mending Nonton TikTok gitu Soalnya lebih singkat Lebih simple Soalnya orang-orang sekarang itu Lebih Tingin yang simple Nah Ini Kok bisa Mas Alwan Kepikiran Buat nyepil-nyepil Anak santri Kok gak kepikiran Untuk nge-live yang lain Jadi gini Awalnya kita pernah sih Nge-live Seperti Baca kitab Gitu kan Kita pernah live seperti itu Live Waktu ngedit Waktu maknain kitab Atau Sedar sekedar Bincang-bincang Itu Hanya Mengundang Viewers itu Kurang tertarik Akhirnya Pas dia itu Saya dapat kepikiran Satu Ada Orang itu Viewers kita Ya followers kita juga Dia minta komen Tolong dong Spill Anak saya ini Kayaknya gak pernah masuk kamera Atau gimana Akhirnya kita Buat pikir-pikir ya Gimana sekiranya masuk kamera Walaupun cuma sekilas Akhirnya kita adakan Itu yang namanya live Supaya apa Supaya Orang-orang itu yang di rumah Bisa melihat Oh ada di pondok Lagi ngapain gitu Walaupun gak jadi sebuah film Walaupun dia cuma lihat Sekilas dalam HPnya Tapi pasti di rumah itu Sudah senang Nihatnya gitu Nah gitu Nihat saya Jadi kan disana Untuk mengobati rasa kangen gitu Fungsinya live itu Oh iya Dan lagi Kan kalau nge-live itu Kan kalau nyepil-nyepil Anak santri itu kan Kan itu gak mungkin kan Dalam satu tempat Kita langsung ketemu kan Itu Apakah mas Alwan gak capek gitu Keliling Kesana Itu mah udah biasa Kita ini Apa sih Kalau gak buat followers gitu lah Kalau yang bener-bener pengen Yang namanya Melihat anaknya Atau teman karabatnya Yang mau dilihat Pasti minta mohon-mohon Ngomen terus Kita usahain untuk bisa Karena dia sudah setia Yang namanya Nonton dan menunggu Daripada kita di-PHP Kita kasihlah harapannya dikit Walaupun terkadang Pernah gagal Kalau kita Waktu mau nyepil ke kamarnya Ternyata gak ada Itu lagi ngapain Itu masih Cewek banget Masih nyari lagi Tapi Ya gimana Kita sudah usaha Kita sudah berusaha Untuk mengadakan Atau menyepil Orang yang ditentukan itu Tapi kalau kodong-kodong Gak ada gimana Iya Kalau kodong-kodong gimana Gitu kan Jadi gitu Ya terus Apa lagi Jadi Di-skip gitu Kalau yang masih gak ada Di-skip dulu Kita akan berusaha Nyari lah Sampai ketemu Terutama kalau Yang sering nge-gift Nge-gift gitu Itu pasti kita cari banget Karena dia sudah Merahkan sedikit coinnya Untuk kita Untuk menyepil Orang yang ditentukan itu Jadi Ya sudah lah Kita mau gak mau Kita Cari sampai ketemu Karena dia sudah Nge-gift kita Gitu Tapi banyak ya Yang nge-gift saat nge-live itu Banyak yang Alhamdulillah Tapi ada gitu Ada satu Proverbs kita Itu yang sering nge-gift Pasti nanya terus Selepnya Mungkin coinnya banyak Mungkin lagi nonton Sekarang Biasanya suka sekali Yang namanya nge-gift Sampai seratus ke atas Lebih Seratus coin Atau apa Satu coin Banyak sekali Hebat-hebat Dan untuk penghasilannya Sekarang Penghasilan tiktoknya Sudah banyak Atau masih Berapa Ya ada lah Sebenarnya sih Sudah banyak Sudah ada beberapa Yang diambil Untuk Kepentingan HM Waktu itu Jadi Untuk sekarang Adalah nominalnya Atau seratus Ada Ternyata Mas Alwan ini Sangat Bermanfaat sekali Dari Meng Mengendal tiktok Dari yang Followersnya Cuma seribu Menjadi 12 ribu Dan bisa Menggunakan Fitur live juga Dan live nya ini juga Gak cuma-cuma Saudara Bisa dapatkan Penghasilan Untuk HM Bisa Memberi Memberikan Kesenangan juga Untuk orang tua Orang tua yang Di rumah yang lagi nonton Anaknya Gitu ya Mungkin Kangen sama anaknya Ya sih yang harus Dapat doa tuh Yang ngasih ya Karena dia sudah Ikas ngasih sedikit Koinnya buat Pondoknya Oh iya Kita doakan Semuanya Permirsa Semoga Yang sudah Meng Give Di tiktok Ataupun Dimana saja Untuk sedekah pada Pondok Semoga Dilancarkan Rezekinya Amin Amin Ya terus Dan lagi ini Yang saya Penasaran sekali Mas Alwan Ketika Mas Alwan Buat konten Itu apakah Mas Alwan Buat sendiri Atau mempunyai kader Kadang kita Buat konten itu Kita sendiri Karena Kadang kader kita Anggota kita yang lain Itu kan masih Bocil-bocil Masih M.A. Yang mana Masih masa-masa Kesibukan Masih sibuk Ini lah Sibuk itu Apalagi kalau sudah Pentrok sama Kewajibannya Kayak Sebagai pengurus Pondok Kayak Kebersihan Atau yang lainnya Itu Ya kan Jadinya Kadang-kadang Kalau Dia sempat Kita buat Kalau gak sempat Ya sudah Kita cuman yang lain Atau saya sendiri Untung saja Saya disini Cuma Fokus sama Multimedia Tidak ada yang lain Jadi bisa fokus Sama Multimedia Tapi kan Mas Alwan ini Juga masih santri Santri itu kan Pasti Masih ngaji Ya pasti Ya mengelakuin Kegiatan yang lain Apakah Mas Alwan ini Diberikan keringanan Boleh gak ikut Ngaji Atau gimana Jadi gini Kalau terkadang Kita Ngaji itu Wajib ikutnya Terkadang Kalau ada acara Besar Kayak ada acara Kita disewa Kita disuruh Ikut dalam acara Untuk dokumentasi Kita boleh Yang namanya Izin Kita izin Dokumentasi Acara ini Kita izin Kita izin Untuk ikut Gak apa-apa Gak masalah Itu acara Di luar pondok Atau di Dalam pondok Kadang ada Kan customer kita Minta untuk Dokumentasi sekolah Gitu Kayak lembaga-lembaga MTS Atau gimana Minta di dokumentasikan Acaranya Gitu Kita juga turun Biasanya Berarti Sudah diundang Ke luar pondok Juga ya Ya Lanjut mas Tentang pantennya Gimana Jadi gini Untuk Dalam Pengambilan Konten Itu apakah Mas Alwan Mendapatkan Kesulitan Atau gimana Kadang sulit mas Kita ini ya Kalau nyari Buat kontennya Apalagi terutama aktor Karena gak semua Santri itu PED depan kamera Iya Benar juga Kadang ada yang Malu Ada juga yang Kadang Gak bisa Juga ada yang Kadang berulang-ulang Kali Cuma untuk Durasi Video yang Cuma 30 detik Itu Sampai sejam Ada Wah Kok bisa lama sekali Apa kendalanya Karena Ya kendalnya itu Kurangnya Pengalaman dalam Apa kurang pede Di depan kamera Itu Mereka kan Semua kan Agak Gimana Kau depan kamera Malu-malu Gitu lah Yang awalnya Di belakang kamera Berani Pas depan kamera Gini Itu yang sulit Iya Memang Saya sendiri juga Kadang Kalau di depan kamera Itu kadang Ngeblank gitu Kadang Gimana gitu Pasti juga ada yang ngeblank Sekarang Ya Gitu lah Terus Pertanyaan terakhir Mas Kalau Mas Alan Sudah berhenti Kan Itu harus punya kader Apakah Mas Alan Sudah mempersiapkan Nah Ini Kita lagi pusing juga Nyari kader Mungkin Adalah Beberapa Mungkin Adalah Ya ada Kita lagi berusaha Nyari Karena Nyari orang Itu Gak gampang Mas ya Gak gampang Apalagi Nyari bakat Kayak ini Susah Apalagi Kalau bener-bener Dituntut Untuk bertanggung jawab Sama akun Kalau ada masalah Gimana Sama akun TikTok Pernah Di belakangan Ini Beberapa hari Yang lalu TikTok Kita Kena masalah Dalam Waktu ngerek Kena ban Karena Ada Penonton Di bawah usia Yang ikut join Dalam Live kita Itu kan Ada batasan usia Berarti Gak boleh Ya sebelumnya Sebelumnya Kayak gitu Mas Tapi Sudah kita update Sekarang Sudah Sudah kita bebaskan Untuk semua penonton Bisa nonton Jadi 18 tahun ke bawah Tokong atas Juga bisa nonton Berarti bisa di setting Itu ya Itu masih minta permohonan Sama TikTok Untuk supaya Di akses Live-nya Dibuka lagi Itu dulu Itu gara-gara Ada Anggota Apa Ada penonton Yang di bawah 18 tahun Ikut Dan juga Aksi-aksi yang Legendy dan Ada perilaku yang Tidak baik Gitu Tapi kita berusaha Pasti ada Di antara Anggota-anggota kita Pasti ada Untuk ciri-ciri kader Yang Mas Alwan Pilih nanti Yang cocok Sama Mas Alwan Itu Yang kayak gimana Ya sih Maunya sih Yang pede Dan dia juga Kalau Disuruhi Serba bisa Dia tuh Yang edit video Tau Yang edit foto Tau Dan dia juga Punya ide-ide cemerlang Untuk konten selanjutnya Bukan cuma Diem Saya gak senang Kalau cuma Diem Semua orang juga Gak akan senang Tapi Nanti Kalau Sumpah Sudah nemu Sudah nemu Kader Terus Yang akan Melatih itu Mas Alwan Sendiri Atau Diserahkan Sama orang lain Langsung Saya sendiri Saya sebelum berhenti Saya akan Dindik Dia tentang Aplikasi-aplikasi Yang harus Saya ketahui IEI Situs-situs Bagaimana caranya Supaya Dalam pengedit Baik Dan juga Kalau mau nonton Tutorial Itu Banyak Youtuber-youtuber Yang Dan gak Sembarangan Dan saya kasih tau Perdoman saya Mana Idola saya Waktu saya Video Sudah saya kasih tau Nanti Saya kasih tau Praktik Coba Nah Kalau sudah lulus Saya bisa berhenti Nanti Oh iya Gitu Oke Perwirsa Mungkin Sangat banyak Sekali Yang kita peroleh Dari mas Alwan ini Dari pengalamannya Dan juga Mungkin kita dapat Sedikit Ilmu Dari tiktok Bagaimana cara Untuk melas Yang baik Buat tiktok Yang baik Dan mungkin Ada Settingan-settingan Tersendiri Tersendiri Yang sudah diberitahu Mas Alwan Tadi Untuk Akun tiktok Kalian Jika Sempamah Kalian punya Tiktok Mungkin Mas Alwan Sudah memberikan Ilmu Sedikit lah Ataupun Banyak Untuk kalian semua Dan terima kasih Juga Untuk Mas Alwan Yang telah berkenan Hadir Pada podcast Malam hari ini Yang sudah Mau berbagi Pengalaman Berbagi ilmu Dan juga Jangan lupa Untuk Para pemirsa Yang nonton Pada podcast Kali ini Untuk Selalu setia Ikut Pada Akun Youtube Channel Hasan Jufri Dan jangan lupa Subscribe Like Dan komen Dan juga Share video ini Kepada teman-teman Kalian Agar Teman-teman Kalian juga Tahu Bagaimana Keseruan Menjadi Santri Hasan Jufri Dan juga Jangan lupa Untuk Follow akun Kita Akun TikTok Dan juga Akun Instagram Mungkin Sudah Disediakan Di bawah ini Pengirsa Langsung Follow Untuk Mengikuti Lebih lanjut Bagaimana Keseruan Keseruan Kita Di pondok Nanti Oke Terima kasih Untuk Mas Alwan Tapi Ada yang Mau saya Sampaikan Ini ada Pesan terakhir Ingatkan dulu Jadi Untuk Teman-teman Di rumah Jangan lupa Follow Hasan Jufri Itu Itu Jangan lupa Follow TikTok Hasan Jufri Dan juga Untuk Penonton Live Setia Hasan Jufri Jangan Bosan-bosan Terus Ikuti Live Setiap Live Harus Hadir Oke Dan Jangan lupa Untuk Ngegih Baik Pemirsa Sekian Dulu Untuk Podcast Santri Kali ini Jika Ada Kesalahan Dalam Tutur Kata Kami Mohon Maaf Sebesar-besarnya Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Wasallon Terima kasih